Hadiah membawa bencana jilid 15. Ia membayangkan bagaimana dalam waktu 10 tahun ia membantu Seleng C.E. Sebenarnya ia tidak tega dengan musnahnya Seleng C.E. Tiba-tiba hatinya gemas, kalau mengingat akan perbuatannya si kalajengking Fokunpeng yang membuat dirinya hampir-hampir saja ternoda. Sebaliknya ia merasa puas ketika mengingat ia sudah membalas dendam pada orang jahat itu yang telah binasa di panggung Lui Tai. Sayang ia harus taat kepada janjinya, begitu lekas membereskan Fokunpeng lantas kembali ke pulaunya, hingga pertemuan dengan Boyong Kang menjadi sangat pendek. Sampai waktu itu sudah dua bulan lewatnya terjadinya pertempuran besar-besaran dalam markas Seleng C.E. Menurut pantas pemuda pujaan sudah datang mengunjungi pulaunya kalau diingat akan janjinya Boyong Kang berjanji setelah menemani Lui Chong Bun bersembah yang dikuburan ayah ibunya, dengan keponakannya itu akan jalan-jalan menyambangi si nona. Meskipun mereka tidak terang-terangan berjanji akan sehidup semati, tapi dengan gerak-gerik lamparan senyuman dan kerlingan matanya satu sama lain sudah tentu akan mengerti tentang maksud yang terkandung dalam hati masing-masing. Inilah yang menjadi pengganggu Gansunio, bahwa Boyong Kang tentu akan datang menemuinya di pulau itu. Gansunio sebenarnya adalah seorang wanita yang tahu harga diri, tidak gampang-gampang terpinjuk oleh sembarangan laki-laki walaupun laki-laki itu mempunyai paras tampan dan cakap tapi ia tidak tahu sejak bertemu dengan Boyong Kang hatinya hatu. Ia menyadari betul bahwa ia ada menyinta pemuda yang gagah dan tampan itu dan percaya penuh bahwa pilihannya atas pemuda itu tepat betul. Entah sudah beberapa pagi dan sore ia saban-saban berada di atasnya batu besar itu sambil matanya memandang ke tepi laut mengharap-harap kedatangan pemuda pujaannya. Hatinya sudah mulai kesal dan cemas. Pagi-pagi ketika ia tengah melamun semangatnya melayang jauh, tiba-tiba ia mendengar suara kelindingan daru kuil. Itulah tandanya bahwa ia dipanggil oleh gurunya. Dalam kaget ia tergesa-gesa pulang ke kuil. Ia dapatkan gurunya tengah bersemedi di ruangan sebah yang di tempatnya biasa. Ia datang menghampiri dengan hormatnya ia berdiri tak jauh dari gurunya. Sebentar kemudian Sang Guru membuka matanya dan menanya. Sunio, sejak kau pulang habis membasal dendam, aku perhatikan setiap pagi dan sore mesti kau berada di tepi seakan-akan yang menantikan sesuatu. Siapa sebenarnya yang kau nanti? Gan Sunio merah mukanya. Ia membisu atas sertanyaan Sang Guru. HMM, Biao Ho Atsin ini berkata pula, air mukanya seperti yang menyesalkan muridnya. Aku tahu apa yang kau tunggu, tentu itu anak muda yang menjadi buah hatimu yang bernama Boyang Kang betul. Gan Sunio yang semula mambisu, tapi setelah ditegaskan lagi oleh gurunya ia baru anggukan kepala dengan tidak mengucapkan kata apa-apa. Sunio, sebenarnya bagaimana tampan dan gagahnya si Boyang Kang itu sehingga keluhatannya kau begitu tergila-gila? Kau jangan sembarangan menyintai laki-laki yang belum dikenal hatinya. Lihat aku jadi begini lantaran lelaki yang tidak setia, sampai aku bersumpah tidak MEU menginjakan kaki di Tionggoan. Kau adalah muridku satu-satunya. Kalau dapat jodoh pemuda yang benar-benar menyintaimu, aku yang menjadi guru akan merasa bersyukur dan turut bahagia. Gan Sunio masih tak menjawab. Tangannya memainkan ujung bajunya. Tunggu dulu, aku akan melihat Boyang Kang itu orang macam apa. Kalau pemuda itu memang ada harganya untuk menjadi kawan hidupmu, aku nanti tetapkan perjodohanmu. Dia sudah berjanji padamu akan datang di sini, tetapi sampai sekarang masih belum kelihatan batang hidungnya, apa dia sudah lupa padamu. Gan Sunio angkat mukanya menatap wajah Sang Guru sesaat, lalu tunduk lagi. Nah aku kasih waktu-waktu dalam tiga bulan sejak hari ini dia harus sudah datang. Kalau lewat waktu itu dia datang, jangan harap dia bisa masuk ke kubil ini. Meskipun dia merangkak-rangkak memberi hormat padaku, tidak akan kewijankan dia masuk di sini. Demikian dia memberi keputusan, wajahnya terlihat marah. Gan Sunio tahu betul sifatnya Boyang KNG yang jujur dan setia. Melihat gurunya yang marah itu, ia takut nanti menimbulkan urusan yang tidak diingini. Maka sambil menundukkan kepalanya ia berkata, Haha Suhu, Boyang KNG adalah seorang lelaki yang jujur dan polos, tak bisa jadi ia mengingkari janjinya. Mungkin ia mendapat halangan yang tidak terduga, makanya sampai sekarang dia belum muncul. HMM. Biau Huat Sini mengejek. Kau bilang dia berilmu gaib dari Bu Juto Asor dan Cheng Leng Chin Jin, masa tak bisa menaklukan. Satu song Sam Cheng. Dan apa itu tentang Huat Sio Sihek? Gan Sunio diingatkan tentang Huat Sio dari Sihek, hatinya menjadi khawatir. Kawanan Huat Sio itu ada 17 orang. Kalau benar mereka semua datang bagaimana Boyang Keng dan Lichong Bun hanya berdua menempur mereka yang semuanya berkepandaian tinggi? Suhu, Boyang Keng dan Lichong Bun bermusuhan dengan kawanan Huat Sio itu adalah gara-gara kitab Lam Hei Pei, kata Gan Sunio. Hei, kenapa partai kita kau bawa-bawa tanya sang guru? Gan Sunio lalu menuturkan part gurunya panjang lebar tentang pedang penakluk iblis miliknya Tai Han Sin Ni jatuh di tangan Lichong Bun dan kawanan Huat Sio itu hendak merampas dan Lichong Bun dipandang sebagai musuhnya karena dianggap menjadi ahli warisnya Tai Han Sin Ni itu dengan pedang penakluk iblis di tangannya. Yah meskipun Tai Han Sin Ni itu ada menjadi suciku tapi banyak orang tidak mengetahuinya. Kalau kawanan Huat Sio Si Hei itu tidak tahu diri, kita seharusnya tidak boleh membiarkan Lichong Bun dinuat punya suka dan bisa binasa karena gara-gara pedang penakluk iblis. Nanti kalau sudah tiba saatnya, kau boleh bawa wasiat kutu wa kim. Leng, perlihatkan pada mereka dan minta pereka datang di sini berkumpul. Gan Su Ni Yo mendengar bicaranya Seng Su Hu mau turut campur dalam pedang penakluk iblis, hatinya sangat gembira. Sejak saat itu ia melatih dirinya sungguh-sungguh untuk di kemudian hari dipakai dalam pertempuran melawan kawanan Huat Sio dari Si Hei membantu Boyang Kang dan Lichong Bun. Selain itu ia tidak lupa setiap pagi dan sore duduk di atas batu besar memandang ke tepi laut menantikan kedatangannya Seng Jantung Hari. Saban melihat perahu, hatinya girang, mengira Boyang Kang yang datang. Tapi semuanya selalu membuat cemas hatinya. Pada suatu hari ia melihat perahu yang dikayuh cepat sekali menuju ke tempatnya. Hatinya Gan Su Ni Yo berdebar-debar. Tapi yang keluar dari perahu adalah seorang Huat Sio, membuat hatinya kembali kecewa. Airem tanya mengembeng kemudian mengalir pada kedua pipinya. Ia sedih memikirkan kemungkinan lelaki pujaannya ada mendapt halangan. Tapi Huat Sio itu jalan mendatangi ke arahnya. Ia mengawasi, hatinya kaget seperti ia pernah kenali mukanya Huat Sio itu. Memang dia harus kenali Huat Sio itu, sebab ia bukan lain dari Teng Goan Huat Sio alias Tiat Beng Tai Su yang pernah menolong dirinya dari cengkramannya Fokun Peng. Cepat ia lari menyambut. Gan Su Ni Yo pikir, kedatangannya Huat Sio itu tentu ada hubungannya dengan dirinya Boyang Kang. Girang mereka bertemu kembali. Sebelum Teng Goan berkata, Gan Su Ni Yo sudah mendahului, Teng Goan Su Heng, oh, Su Heng, bagaimana dengan No Yang Ko? Nona Gang jangan khawatir, memotong Teng Goan Ho Sio. Su Tai walaupun mendapat luka tapi tidak membahayakan dirinya. Hei, Su Heng, kenapa bisa begitu sih Nona menanya dengan perasaan tidak enak. Nona Gang, Boyang Kang telah mendapat luka dibokong oleh Chio Kwi Teg Bin dalam pertempuran dengan kawanan Huat Sio Si Hek itu Lichong Bun diculik berikut pedangnya sekalian. Kita harus buru-buru menolongnya. Mari kau antar aku menemui gurumu. Aku akan melaporkan urusan ini kepadanya. Gan Su Ni Yo tidak ayah lagi mengajak Su Hengnya menemui sang guru. Setelah berada di dalam kuil, menghadap di depan Bwe Hoat Sini, tiba-tiba sang guru menegur muridnya, Hai Su Ni Yo, kau bawa-bawa seorang lelaki ke dalam kuil ini, siapa dia? Tanpa izin masuk jangan harap orang bisa keluar dengan bernyawa da'ari sini. Teng Goan Ho Sio mendengar kata-kata itu cepat memberi hormat dan berkata, Maaf untuk kedatangan Teo Chu tanpa minta izin terlebih dulu. Aku adalah muridnya Bu Ju Ta Oso dari Hang San bernama Teng Goan, Disuruh datang kemari untuk menyampaikan kabar penting kepada Su Sio. HMM, kedengaran Bwe Hoat Sini menggeram. Gan Su Ni Yo cepat menyela, Su Hu, dia adalah Teng Goan Su Heng yang tempoh hari aku ceritakan padamu Sudah menolong diriku dari cengkeramannya si kalajengking Fokun Peng. Su Hu, Su Heng mau menyampaikan kabar Boyang Kang terluka parah dan cengdun dengan pedang penakluk iblisnya telah diculik oleh kawanan Ho Sio dari Si Hek. Sekarang bagaimana kita harus bertindak? Oh Su Hu. Si Nona kelihatan sangat gugup. Bia Hoat Sini terkejut, Ia tidak mengira urusan sudah kejadian begitu cepat dari dugaannya sendiri. Ia berkata pada Teng Goan Ho Sio sambil tertawa. Aku dengan gurumu memang adalah sahabat karib. Aku sebenarnya bukan mau menyulitkan kau datang kemari ini karena aku dulu pernah bersumpah, bukan hanya tidak akan menginjak tanah Tiong Goan lagi. Bahkan kuilku ini tidak kuijankan lelaki sembarangan datang di sini. Karena muridku ini, maka semua pantangan itu kini aku batalkan. Nah kau dari jauh-jauh datang ke sini. Duduklah dan kau boleh menuturkan apa yang akankah sampaikan padaku. Teng Goan Ho Sio tak sungkan-sungkan lalu ambil tempat duduk, kemudian menceritakan maksud kedatangannya. Ada tiga soal yang hendak dilaporkan oleh Teng Goan Ho Sio. Kesatu, menceritakan tentang Boyong Kang dan Li Chong Bun setelah membasmi penjahat di Li Uchok San dalam perjalanan pulangnya untuk sembah yang dikuburan ayah bundanya, Li Chong Bun dengan kepalanya Ho Cheng Bu telah dicegat di kaulan peleh kawanan Ho Sio dari Si Hek dan merebut pedang penakluk iblis. Boyong Kang dan Li Chong Bun mati-matian bertempur melawan 17 Ho Sio Si Hek. Terang mereka tak bisa merebut kemenangan. Boyong Kang yang bermaksud melaporkan hasil perjalanannya kepada Bu Ju To Ato dan Cheng Leng Chin Jin di pektian san seluruh kepandainya untuk meloloskan diri dari kepungan. Setelah bertempur sengit akhirnya ia dapat merubuhkan tiga Ho Sio yang membuat ia bisa meloloskan diri dengan luka parah di dadanya Karen dibokong oleh Chio Hut Pekun. Li Chong Bun sementara itu sudah ditangkap. Mereka tak menguber pada Boyong Kang, meninggalkan perkataan bahwa sampai tanggal 9 bulan 9 mereka tanggung. Jiwanya Li Chong Bun dan pedangnya tak diganggu, tapi selawatnya itu, Li Chong Bun akan dipakai barang sembahyang, disemilih, untuk menyembahyangi rohnya Ho At Go An Tai Su dan pedangnya akan dilahir menjadi berupa senjata Ho At Go An Tai Su yang dulu digunakan bertempur dengan Tai Han Sin Ni. Maka sebelum tanggal 9 bulan 9 itu, siapa yang ada hubungannya dengan peristiwa Tai Han Sin Ni boleh datang di kuil naga emas di Si Hek untuk bertempur dan mengambil kembali orang tawanan dan pedangnya. Mendengar penuturannya Teng Go An Ho Sio, wajah Biao Ho At Sin Ni berubah sebentaran, matanya menyinarkan kegusaran, ya sekarang masih bulan 5, masih ada waktu untuk kita berunding menyerang ke sana. Sekarang hal kedua, kau ceritakan bagaimana kata Niko yang beradat aneh itu. Ya, itu soal kedua, jawab Teng Go An Ho Sio. Ada halnya dua saudara HWE yang terkenal dengan julukan Tian Lems Yang Ko Ai. Kini sudah muncul lagi dalam dunia Kang Ou. Mereka telah mengirim undangan kepada Tri Tunggal ke Gunung Heng San supaya pada permulaan tahun depan berkumpul di Gunung Puncak Tai San yang tertinggi. Biao Ho At Sin Ni angguk-anggukan kepalanya. Yah, itu dua saudara Shi HWE ketika bertempur di Gunung Tai San, dulu karena Cheng Leng Chin Jin berkasihan tidak sampai mereka kena dibinasakan oleh pedangnya. Mereka telah kabur dan sembunyikan diri di perbatasan provinsi. Hal ini sudah lama berlalu, memang mungkin kalau dua saudara DHE HWE itu muncul lagi dan mengunjuk tantangan untuk membalas kekalahannya tempoh hari. Nah, Suha Umu sudah mengatur rencana bagaimana untuk menghadapinya? Teng Go An Ho Sio menjawab bahwa urusan ini supaya diputuskan oleh Biao Ho At Sin Ni. Huh! Sahabat Bu Ju telah merendahkan diri, kata Biao Ho At Sin Ni. Baiklah, nanti aku akan berunding dengan Bu Ju dan Cheng Leng. Sekarang soal nomor tiga itu apa? Soal yang ketiga, kata Teng Go An Ho Sio dengan sungguh-sungguh, Ketika Tian Leng Xiang Khoi menempelkan surat undangannya di Gunung Heng San, selain ada panah pekut kiam dan panji perintah kololeng milik mereka, ada kedapatan juga panji merah putih. Di atasnya ada disulam sekuntum bunga to dan bambu. Sesudah Suhu memeriksa panji itu lalu Suhu memerintahkan aku ke sini untuk diunjukkan pada Su Sio, sebab Su Sio yang dapat mengenal panji itu katanya. Setelah ia berkata, Teng Go An lalu mengeluarkan panji merah putih itu dari sakunya dan diserahkan kepada Biao Ho At Sin Ni. Agak gemetar tangannya Biao Ho At Sin Ni ketika menerima panji itu. Peristiwa yang lampau telah terbayang lagi di depan matanya, mulutnya mengerutu pada dirinya sendiri, HMM. Betul-betul tak terduga bahwa manusia anjing itu masih hidup. Aku kira dua anjing jantan dan betina itu sudah mampus kena senjata wasiat kutuwe kim leng di gunung Citlian San Puncak Bohang Tau. Sekarang panji tau tiok ini muncul lagi berarti si anjing jantan leng hang tiok dan si anjing betina Pito Ho Atentu sudah muncul lu untuk menuntut balas kekalahannya tempoh hari. Aha jadi aku kalau menginjak Tiong Go An karena ada kedua anjing itu tidaklah aku mengingkari janjiku yang lampau. Baiklah aku dengan dua kawan ku Tosu Bu Ju dan Ceng Leng mempertunjukkan pula ilmu silat supaya iblis-iblis itu tau keliayanya teritunggal. Sampai di sini Biao Ho At Sini mengawasi Teng Go An Ho Sio. Teng Go An, pada saat kau berangkat dari sana, apa suhumu tidak memesan di mana kita akan berjumpa untuk berunding? Suhu sudah berangkat ke perbatasan si hek, jawab Teng Go An Ho Sio. Suhu kuatir Kawanan Ho Sio itu mengingkari janjinya dan mencelakai Chong Bun. Waktu ini aku kira suhu dan Ceng Leng Supek serta Boyang Sute masuk ke utara si hek. Meskipun kawanan Ho Sio itu sangat tinggi-tinggi ilmu silatnya, tapi dengan adanya penjagaan suhu dan Ceng Leng Supek dan Boyang Sute, rasanya tak kuatir Chong Bun dapat bahaya apa-apa sekarang hanya menunggu Su Sio Kbo di sana untuk turut berunding mendamaikan supaya kedua pihak dapat damai dan tidak terus-menerus bermusuhan. Ya sahabat Bu Ju betul-betul ada walas asih. Kita hanya kuatirkan kawanan Ho Sio itu kepala batu. Keinginan membalas dendamnya tak dapat hilang. Nah kalau begitu baiklah aku nanti berangkat dengan Sun Yul. Selambatnya dua-tiga hari ini meninggalkan tempatku untuk pergi ke perbatasan si hek. Apa kau mau berangkat bersama-sama kami atau kau berangkat terlebih dulu? Menurut kata suhu, jawab Teng Goan Ho Sio, kalau supek sudah melihat panji merah putih, tentu susyok akan pergi ke Tiong Goan. Suhu ada menantikan susyok di perbatasan. Kata suhu, setelah aku menyampaikan kabar pada susyok harap pergi ke Cui Tiok San untuk mengabarkan pada Hwe Perkit supaya dia waspada dan siap sedia, karena Song Sam Cheng akan merebut pulang markasnya, maka sekarang aku tidak boleh ayal-ayalan harus lekas-lekas pergi ke sana. Biao Ho Atsin ni sambil menggeleng-gelengkan kepala tersenyum telah berkata, suhumu benar-benar pintar, dia tahu sebabnya aku tidak mau menginjak Tiong Goan lagi. Dengan mengunjukkan panji merah putih itu, dia percaya aku akan berubah pikiran dan memang itu tepat sekali. Nasu Nio, Suhengmu lalu lantas pergi menunaikan tugasnya, lekas kau antar padanya mewakili aku. Gua si Nio cepat bangkit dari duduk. Teng Goan Hoa Sio setelah mohon diri pada Biao Ho Atsin ni diantar oleh Gansu Nio keluar dari kuil menutut ke tepi laut di mana perahunya ada menunggu. Sepanjang jalan Gansu Nio memikirkan Boyang Keng. Suheng, apakah kau lihat sendiri lukanya Boyang Kho? Luka parahnya sampai bagaimana sih demikian? Ia menanya dengan tidak sungguh-sungguh lagi kepada Teng Goan Hoa Sio. Teng Goan Hoa Sio merasa kasihan pada Gansu Nio yang mengajukan pertanyaan dengan berlinang air mata. Nona Gan, jawabnya menghibur, kau jangan khawatir, legakan hatimu karena Sute sekarang sudah selamat. Mula-mulanya memang mengerikan. Perihal perampasan pedang penakluk iblis itu kami ketahui setelah mendapat laporan dari si singa emas Tio Titian. Katanya Sute dibokong Cio Hut Pethan. Dalam kedaan payah karena luka-lukanya ia lari ke tempatnya Tio Titian di lembah sengleng, tapi di tengah jalan ia sudah rubuh dan lupa orang. Untung diketahui oleh Tio Titian yang kebetulan waktu itu dalam perjalanan pulang dari si Hek. Ia ditemani oleh Tio It Hong, seorang yang pandai dalam hal obat-obatan. Tapi toh pertolongan yang diberikan pada Sute tidak menolong. Dalam bingungnya, Tio Titian telah membawa Sute ke Pek Tiansan, di mana cengleng supek segera menggunakan tenaga dalamnya yang sakti membuat lancar jalan darahnya Sute, sebab kalau tidak, Sute bisa melayang jiwanya. Selanjutnya ia diberi obat mujarab untuk memulihkan tenaganya. Sekarang keadaannya sudah seperti sedia kalah. Nanti dalam perjalanan ke sana tentu aku akan bertemu Sute. Aku sebagai suhengnya merasa girang melihat kalian berdua bersahabat karib, semoga kalian berdua bisa hidup bahagia. Gansunio selama mendengar penuturannya Teng Goan Hoshio air matanya terus bercucuran, sangat sedih mendengar penderitaan yang dialami oleh kekasihnya. Sampai ia lupa mengucapkan terima kasih atas ucapan Teng Goan Hoshio yang paling belakang mengenai kebahagiannya dengan Boyang Kang. Teng Goan Hoshio lantas meninggalkan si Nona. Dengan beberapa kali lompatan saja lantas ia sudah sampai di tepi laut menghampiri perahunya. Gansunio juga melesat mengikuti jejaknya Seng Suheng. Maka ketika Teng Goan Hoshio sudah naik di perahunya, si Nona pun berada tak jauh. Teng Goan Hoshio melambai-lambaikan tangannya sambil berkata, Nona Gan, harap kau mengikuti suhumu ke si Hek, jangan sampai menumpahkan darah. Senjata-senjatanya yang dapat menumpahkan darah sebaiknya disimpan saja supaya kita dapat mendamaikan urusan secara lancar dan permusuhan dapat dihapuskan. Gansunio tidak menjawab nasihatnya Seng Suheng, hanya ia anggukan kepalanya tanpa disadari. Karena pikirannya terus melayang memikirkan Seng Pujaan Hati. Ia ukir di otak itu nama Chiyohut Pek Hun yang membokong Boyang Keng untuk ia kemudian menuntut balas. Ketika Gansunio balik pula ke kuil, ia lihat gurunya bengong sambil menguasi panji merah putih di tangannya. Si Nona lalu duduk di sampingnya Seng Guru dan menanyakan soal panji merah putih itu ada hubungan apa dengan suhunya. Biao Hoat Sinni menghela nafas panjang. Alisnya sebentar-sebentar dikerutkan. Masa yang lampau seakan-akan terbayang di depan matanya. Lama ia dalam keadaan demikian, akhirnya ia menuturkan kisahnya pada Seng Murid. Kiranya Biao Hoat Sinni dulunya bernama Huy Ngo Soan, orang telah beri gelaran padanya Peng Sinli Hiap. Ia telah berkenalan dengan seorang pendekar muda bernama Leng Hang Tiok, dan berkelana bersama dalam kalangan Kang Ou. Mereka adalah pasangan yang setimpal hingga banyak membuat diri banyak wanita dalam dunia persilatan. Pada saat mereka hendak merayakan pernikahannya, tiba-tiba Huy Ngo Soan diserang sakit keras hingga beberapa tahun terus berbaring di tempat tidur. Leng Hang Tiok sementara itu terus malang melintang di dunia Kang Ou tapi sering-sering datang menengok Huy Ngo Soan. Suatu ketika mendadak Leng Hang Tiok tidak muncul-muncul menengok dirinya hingga tengah tahun lamanya. Hal mana membuat Huy Ngo Soan menjadi tidak enak hati kuatir kekasihnya mendapat halangan dalam berkelananya di dunia Kang Ou. Ketika baru saja ia sembuh tidak bisa menahan sabar lagi lantas dengan menunggang kuda membuat penyelidikan hal kekasihnya itu. Ketika sampai di Provinsi Kuang Tung telah menemui kekasihnya itu sedang bergandengan dengan seorang wanita bernama Pit Toho A. Saat itu mereka sedang berjalan-jalah di tepi laut menikmati pemandangan nan indah. Hatinya Huy Ngo Soan menjadi panas. Ia memang seorang nona keras hati, maka seketika itu ia panggil Leng Hang Tiok untuk ditanyai keterangannya. Leng Hang Tiok kaget menjumpai Huy Ngo Soan di tempat itu dengan tiba-tiba. Ia memberi isyarat pada Pit Toho A untuk menunggu dan ia sendiri menghampiri Huy Ngo Soan. Kepada nona Huy, pemuda itu telah berdusta, katanya dia di suatu tempat di Leng San telah deketung kawanan penjahat hingga ia mendapat luka-luka parah dan hampir mati. Untung ada Pit Toho A yang datang menolong dan merawat dirinya sampai sembuh. Tidaknya setelah sembuh Pit Toho A telah menyatakan cintanya dan ingin menjadi istrinya, hingga Leng Hang Tiok tidak bisa menolak karena hutang budi atas pertolongannya wanita itu. Keduanya telah menetapkan hari nikahnya, maka Leng Hang Tiok minta kepada Huy Ngo Soan tidak memikirkan lagi tentang dirinya. Huy Ngo Soan anggap itu pantas, maka Huy Ngo Soan tidak mau memutuskan jodoh mereka kelihatannya hidup bahagia. Tapi apa mau dikata, Pit Toho A dengan tiba-tiba dari belakang telah menekap matanya Huy Ngo Soan hingga si Nona kelebahkan. Leng Hang Tiok tak dikira telah berbuat kejam karena lantas turun tangan menyerang pada Huy Ngo Soan. Setelah Nona Huy dibikin tak berdaya dengan totokan lantas dicemperungkan ke laut. Tapi rupanya Raja Aherat belum menerimanya, karena belum sampai waktunya ia mati. Sebab ketika ia mendusin dapatkan dirinya tidak berada di dasar laut atau dalam perut ikan tetapi di dalam kuil dan mendengarkan kepala kuil bersama muridnya tengah sumahyang dan membaca kitab suci. Huy Ngo Soan lantas ingat dirinya tentu telah ditolong oleh mereka, kalau tidak terang ia sudah binasa dan menghadap Raja Aherat. Cepat-cepat ia turun dari pembaringan dan ikut sembahyang. Minta kepada Cheng lantai isu kepala kuil agar dia diterima menjadi muridnya. Permintaan telah diterima baik dan namanya Huy Ngo Soan diubah menjadi Biao Hoat. Kepala kuil itu ada berilmu silap tinggi, maka dalam kuil itu Huy Ngo Soan telah melatih diri dalam ilmu silap tinggi. Pada suatu hari Ban Hoat yang terkenal dengan Tai Han Sin Mi, telah meninggalkan kuil pergi ke barat daya. Tidak lama kemudian Cheng Yan Tai Su yang sudah berusia lanjut telah mangkat hingga dalam kuil itu tinggal Biao Hoat sendirian yang berkuasa. Pikirnya, sebelum ia menetap dalam kuil itu, ia harus mencari musuh-musuhnya dulu untuk menuntut balas akan kekejamannya mereka baru hatinya puas dan setelah itu baru menjadi orang suci. Biao Hoat begitu mengambil keputusan lantas berangkat meninggalkan kuilnya mencari musuhnya meninggalkan Tiong Goan. Kebetulan sekali justru Leng Hang Tiok dan Pit Tohoa sedang bersiap-siap hendak mendirikan partai yang diberi nama Tiotok Im Yang Pei. Biao Hoat lantas satroni tempatnya Leng Hang Tiok dan Pit Tohoa. Dalam pemukaan partai itu Biao Hoat mengamuk dan merubuhkan 16 orang lebih hingga Leng Hang Tiok suami istri melihat Huy Ngo Soan hidup lagi dan ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari biasanya, menjadi ketakutan dan angkat kaki melarikan diri, tidak berani menempur pada Ngo Huy Soan alias Biao Hoat. Terus suami istri itu dikejar sampai 3 tahun lamanya. Pengejaran ketika sampai di gunung Citlian San Puncak Bahang To yang tertinggi mereka menemui jalan buntu. Setelah Biao Hoat mencaci maki kekejaman mereka, ia tidak memberi kesempatan lagi. Dengan senjata wasiatnya Tewa Kim Leng ia bikin suami istri itu jatuh ke dalam jurang yang curam. Sejak saat itu Biao Hoat teruskan menjadi Niko dan bersumpah tidak akan menginjak Tiong Goan lagi karena di sana ada kenang-kenangan yang tak enak bagi dirinya. Karena bencinya pada Leng Hang Tiok yang tak mempunyai perasaan sebagai manusia, maka ia jadi benci sama semua laki-laki di dunia ini dan melarang orang laki-laki menginjak pulaunya. Gan Es Unio sangat tertarik oleh penuturan gurunya maka dari tadi ia tidak menyelah. Tapi ketika gurunya berhenti menutur, tiba-tiba ada kelebat suatu pikiran di benaknya. Suhu, kau tentu tahu siapa aku ini dan di mana ayah bundaku ia menanya. Biao Hoat sini goyang-goyang kepala. Setelah menghela nafas, ia menyaut. Sungguh Su Unio, aku tidak tahu siapa ayah bundamu. Aku menemukan kau, tapi tak tahu siapa yang membuangnya. Hanya pada kain gendongan aku ketemukan sebilah pedang Tiau Heng Giok Pialah pedang lemas yang kau berikan pada Boyang Keng. Aku karena kasihan maka aku memelihara kau dalam kulil ini sehingga dewasa seperti sekarang ini. Gan Su Unio berduka mendengar keterangan Seng Suhu. Siapa ayahnya dia di mana ibunya ia tak tahu. Ia adalah anak yang dibuang dan dipunggut Oeh Biao Hoat sini dan dari ini ia tak tahu siapa dirinya dan dari keturunan siapa. Melihat murisnya berduka, Biao Hoat sini menghibur. Sunio, kau jangan buat sedih. Suaranya darah tak dapat dibendung, maka suatu waktu kau akan temui orang tuamu. Nah coba kau mantu pikir, Panji Merah Putih ini bersamaan dengan-dengan tanda rahasia dari Tian Lems yang kuai. Apakah benar suami istri Leng Hang Tiok dan Pito Hoa itu masih hidup setelah jatuh ke jurang yang dalam bukan main? Gan Su Unio tidak menyaut. Ah tidak peduli bagaimana halnya, kata pula Biao Hoat sini, dengan munculnya kembali Panji ini, berarti aku sudah hilangkan janjiku untuk tidak menginjak lagi Tionggoan. Perjalanan ke si Hek itu amat jauh, maka dari sekarang kau harus sudah bersiap-siap dan besok pagi kita boleh berangkat. Mendengar kata-kata besok pagi akan berangkat, hatinya si Nona menjadi kegirangan. Sebab itu berarti ia lekas akan ketemu lelaki pujaannya. Oleh karenanya soal dirinya siapa dan siapa pula orang tuanya yang membuat ia berduka menjadi lupa sama sekali. Terus ia ke belakang, berbenah apa yang perlu dibawa buat besok pagi. Biao Hoat sini melihat Gan Su Unio kegirangan ia mengjeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum lalu berkata pada dirinya sendiri, HMM, anak perempuan ini aku yang memelihar dan mendidik, aku ini sama seperti juga ibunya. Ia meski tabiatnya angkuh, tampaknya ada mempunyai cinta yang murni. Mudah-mudahan ia akan hidup berbahagia dengan kawan hidupnya. Eh tapi aku harus periksa dulu pujaannya yang bernama Boyang Kang itu, sebab aku kuatir ia akan mengalami nasib seperti diriku. Barang-barang yang perlu dibawa sudah rapi disiapkan oleh Gan Su Unio, Maka pada keesokan harinya pagi-pagi sekali Biao Hoat sini kelihatan berhenti sejenak dan menghela nafas. Ia memandang ke sekitarnya pulau, lalu berkata pada muridnya, Sunio, aku sudah 50 tahun lebih menyepi disini, keadaan ternyata tidak ada perubahannya, masih tetap seperti dahulu kala. Entah bagaimana dengan nasibnya manusia. Aku banyak kawan di Tionggoan, apakah mereka masih pada ada atau sudah mendahului aku mengkat ke dunia baka. Semikianlah guru dan murid itu menaiki perahu telah melakukan perjalanannya ke Sihek. Lebih dahulu menemui Bu Ju dan Ceng Leng di perbatasan untuk merunding bagaimana. Caranya akan diambil tindakan untuk menolong Lichong Bun. Kuil naga emas di Sihek itu pada zaman keranaan Goan dinamai Oasi Chang. Pada masa kerajaan Chang telah dibagi dua, yang terdepan dinamai Cian Chang dan yang belakang Hao Chang. Kuil itu bangunannya besar dan megah letaknya di pinggir gunung yang dikelilingi air. Bentuknya indah, sukar dicati tandingan, dekat dengan Ke-Maju Tati yang permai pemandangannya. Kuil naga emas ini merupakan gudangnya dari ilmu silat di Sihek. Pada masa itu dalam kuil tersebut yang ilmu silatnya tertinggi ada empat hwasyo yaitu Peihut Kunhan, Cuihut Biyauhun, Ciyohan Pekhye dan Iehut Anghun. Di bawah mereka ada tiga belah hwasyo kosen yang pakai huruf Li di depannya. Di antara empat dewa, satu Buddha, jadi adalah Peihut Kunhun yang selain ilmunya paling tinggi juga umurnya paling tua. Pada suatu hari ketika empat hwasyo itu sedang berunding tiba-tiba datang seorang hwasyo berbaju abu-abu dari kuil itu menghadap mereka memberi laporan bahwa Biyau Hoat Sinni dengan muridnya Gansunio telah sampai di Sihek dan sepertinya akan masuk ke Sihek. Laporan ini telah diterima oleh mereka dengan tidak mengunjuk reaksi apa-apa. Setelah menyuruh hwasyo yang melapor tadi berlalu, Ciyohut Pekhun berkata pada Peihut Kunhan, Kita merampas pedang penakluk iblis dari tangannya Li Chongbun dan menahan orangnya di tempat kita adalah bermaksud membalas dendam kepada Taihan Sinni Siluman yang menang bertanding di pehtian San Tempo hari sehingga kita memikul malu besar. Li Chongbun itu adalah muridnya Ceng Leng dan itu Boyang Keng yang kena kuhajar adalah sutitnya Buju. Kalau dua setan itu datang kemari membuat onar memang ada alasannya. Tapi itu Biyau Hoat Sinni dengan menempuh perjalanan ribuan Li tergeda gesa membawa muridnya datang kemari ada urusan apa-apa mereka kira dengan nama Tri Tunggal dapat menaklukan dunia kanau? Apa mereka kira tidak ada yang berani menandinginya? Peihut Kunhan yang bermuka kuning kurus, mengangkat kedua bebaunya sambil tersenyum berkata, Ya memang kita empat hut dari kuil naga emas tak usah takuti mereka tapi tiga setan tua itu namanya sudah termasyur di kalangan sungai Telaga, Kangau, tentu ada mempunyai kepandayan tinggi, maka itu kita tak boleh memandang enteng pada mereka. Kalau Biyau Hoat dari Lam Hai datang tentu Buju dan Cheng Ling tidak akan ketinggalan. Kita harus berjaga-jaga berjaga-jaga terhadap serangan berterang maupun bergelap. Mulai hari ini kedua Sute Biyau Hoon dan Pek Hoon harus sering-sering berada di pagoda gledek untuk menjaga Li Chong Bun jangan sampai kena dibawa lari oleh orang luar yang datang menolongnya. Buat pedang penakluk iblis tentu aman sebab ia berada di badanku. Nah Ang HW Sute, kau lekas pergi ke Sikiang untuk menyambut tetamu. Kau jangan perlu hatkan muka kurang senang, kalau bisa kau boleh juga mencoba-coba keliahayanya si Nikau tua dari Lam Hai itu. Mendengar begitu teliti Sang Toa Kou mengatur urusan, Pek Hoon telah tertawa bergelak. Toa Kou, aku tak nyana kau begitu bagus mengaturnya, ia kata. Baik aku dengan Jiko menjaga Li Chong Bun. Kalau benar tiga serantua itu datang, dengan kepandayan kita yang belum menemukan tandingan, akan kita pukul mundur mereka. Aku mau lihat mereka bisa apa hahaha. Kunhun tersenyum, semte sebaiknya kita jangan sombong, sebab peribahasa mengatakan. Di atas langit masih ada langit maka orang yang berkepandayan tinggi, akan ada yang lebih tinggi. Jadi kita jangan pandang rendah mereka. Harap kedua Sute suka menjalankan tugas dan memimpin orang-orang. Kita untuk menempur itu tiga serantua dari Tionggoan. Demikian seterusnya mereka telah merundingkan daya upaya buat menangkis kedatangannya orang kuat dari luar. Sementara itu Biao Hoat Sinni dengan muridnya dalam perjalanan sudah mendapat kabar bahwa kuil naga emas sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mereka. Ketika mereka masuk dalam daerah Sikiang, suasana yang dihadapinya sungguh tak enak. Tak peduli di rumah makan, penginapan maupun kuil-kuil, tampaknya gerak-geriknya mereka diawasi benar, bahkan selama berjalan saja mereka dikuntit oleh beberapa orang huwasyil dari sihek. Benar-benar pengaruhnya empat hut dari kuil naga emas itu besar. Mengalami suasana demikian Biao Hoat Sinni merasa sangat geli. Pada waktu berjalan mereka sampai di perbatasan sihek dan siki yang seng waktu menunjukkan sudah tengah hari. Mereka telah menemukan satu kuil yang bangunannya sangat bagus tapi pintunya ditutup rapat-rapat. Keadaan di situ amat sunyi, memang cocok untuk orang beribadat menjalankan ibadatnya. Ketika mereka sudah berada di depan pintu kuil, tiba-tiba Gansunio berkata, Hei, kenapa pintu kuil ini sepi-sepi saja, memangnya tidak ada penghuninya? Aku merasa cutiga, coba aku ketuk pintunya. Biao Hoat Sinni tertawa. HMM ia menggeram perlahan. Aku dimasal lampau dengan mengandalkan pedang yang kau bawa-bawa, Entah sudah berapa banyak membuat tewas jiwanya kawanan penjahat sekarang dengan sengaja kita keluar dari lem. Hei kau mau masuk ke dalamnya juga tidak ada halangan itu. Tiga belas huwashiokosen rasanya tidak gampang-gampang memberi jalan secara mudah kepada kita, Tentu kita akan menghadapi pertempuran. Nah kau coba ketuk pintunya dan masuk ke dalamnya. Apakah yang mereka bisa bikin terhadap kita? Mereka lalu berjalan melalui undak-undakan batu menghampiri pintu. Gansunio segera mengetuknya, Akan tetapi lama tidak kedengaran ada orang yang akan membuka pintu hingga nonagan tidak sabaran. Ia memancat tembok, Ternyata pintu kuil itu diselarak dari sebelah dalam. Melihat hal yang mencurigakan itu, Gansunio berkata pada gurunya, Suhu, kuil yang begitu besarnya kenapa bisa diselarak dari sebelah dalam? Aku tidak percaya di dalamnya tidak ada orangnya. Apakah tidak lebih baik aku dan Suhu sama-sama memasuki kuil ini? Biao Hoat Sinni tidak menjawab. Badannya melesat menghampiri Gansunio. Kemudian mereka dengan melewati tembok, Sudah bisa masuk ke dalam kuil besar itu. Menyaksikan keadaan yang serba rapi dalam kuil itu. Biao Hoat Sinni merasa kagum. Patung-patungnya juga kelihatan hidup. Pada saat mereka hendak berlutut di depannya sebuah patung yang dipuja dalam kuil itu, Tiba-tiba mendengar seperti orang berkata dan tertawa. Hahaha, betul mengherankan. Patung-patung yang berdarah daging tidak dihormati, Malah menghormati patung yang dibikin dari tanah lempung. Punya metu, tapi buta, Punya teling seperti tuli, Maka apa kepandayan kalian jauh-jauh datang dai lem hei di mana kemahiran kalian? Biao Hoat Sinni terkejut mendengar orang mencemoh dirinya. Hei, siapa yang berani mengeluarkan perkataan tidak sopan di hadapan Biao Hoat Sinni? Katanya nyaring. Tak kedengaran ada yang menjawab. Gansu Nyo sementara itu sudah meneliti dari mana keluarnya suara tadi. Di situ ada belasan patung berbaris rapi. Memang patung-patung sukar memberdakan yang mana patung manusia yang mana patung bikinan dari tanah lempung. Sinona curiga pada patung yang ke-9 dihitung dari kiri. Ia tak berani turun tangan karena masih menyangsikan pendapatnya sendiri. Matanya Biao Hoat Sinni yang tajam mengawasi patung itu. Tiba-tiba tertawa dingin dan berkata pada muridnya. Sunio, cobakah serang matanya patung yang ketiga dihitung dari kiri. Gansu Nyo baru mau bergerak, tiba-tiba patung yang dimaksud telah tertawa gelak-gelak dan turun menghampiri pada mereka. Ternyata Hwes Hiyo yang menyamar menggunakan jubah merah perawakannya gemuk pendek. Sambil merangkap kedua tangannya dan menundukkan kepala tanda hormat. Perkataan. Oni Tsu Hut telah meluncur dari mulutnya, GS. Hei, kau ini sebagai Hwes Hiyo seharusnya membaca kitab suci di dalam kuil, kata Gansu Nyo yang tidak sabaran. Bukannya di sini men dan di waram menyaru jadi patung. Apakah maksudmu? Bukankah kau adalah Hwes Hiyo kiriman dari naga mas? Setelah tertawa gelak-gelak Hwes Hiyo jubah merah itu menjawab. HMM, rimba persilatan di Tionggoan juga at sama aturannya. Di sini kalau tanpa izinnya empat hut dari kuil si hek kalau kalian mau memaksa juga, jangan menyesal kalau seng maut akan merenggut jiwa kalian. Nah sekarang sudah diberitahukan, maka masih belum kemalaman di jalan kalau kalian sekarang pergi dari sini. Gansu Nyo tersenyum manis, kawaneh, katanya. Manusia bebas untuk menjunjung tempat di mana juga untuk menikmati pemandangan yang indah. Bukan saja di perbatasan sini saja kami datangi tapi kami juga akan mengunjungi kuil naga emas yang katanya sangat indah bangunannya dan pemandangan di sekitarnya amat permai. Jadi kami bebas untuk kemana saja. Tapi kau ini Hwes Hiyo dari mana lantas mengadakan larang, apa sih kepandayanmu untuk mencegah perjalanan kami? Perantara hut cowok yang mulia tak dapat ditentang, jawab si Hwes Hiyo jubah merah dengan nada dingin. Apa kau mau mengandalkan nama tersohor dari tritunggal hendak menentang peraturan hukum kami? Kau tahu kau dipandang oleh kami orang hanya bagai kunang-kunam. Tidak percaya. Nah rasakan serangan telapakan tanganku yang lihai. Setelah berkata ia mengkerutkan bahu kanannya, terus menyerang dengan tenaga angin dasyat ke arah dada si Nona hingga. Gansu Nyo amat gelusar lalu menggunakan tenaganya sembilan bagian untuk menangkis hingga si Hwes Hiyo amat kaget. Ia terdorong mundur sampai beberapa tindak. Si Nona yang merasakan tenaga si Hwes Hiyo hanya sebegitu saja, lantas tertawa mengejek, aku kira berapa besar tenaganya orang kuil naga emas, tidak taunya hanya segini saja. HMM kedengaran suara orang memotong bicaranya dari belakang. Gansu Nyo menoleh, tampak satu patung yang berubah jadi manusia maju ke depan. Hwes Hiyo ini mengenakan jubah kuning, lehernya panjang, matanya besar dan kulitnya kemerah-merahan. Dilihat gerakannya, Hwes Hiyo ini tentu ada lebih tinggi kepandainya dari Hwes Hiyo jubah merah tadi. Kali ini Biao Hoat Sinni yang menegur, kamu sebagai Hwes Hiyo melakukan perbuatan macam ini apa artinya? Kalau mau menghalang-halangi perjalanan kami lebih baik terang-terangan saja. Kau menyaru sebagai patung, apakah perbuatan itu tidak berdosa? Aku adalah Hwut. Hwut ialah aku. Kau sebagai Nikotua apakah belum tahu? Tidak pantas kau digolongkan dalam teritunggal. Nah baik sebagai tuan-tuan rumah, aku akan mengiringi apa yang kau katakan tadi. Dalam ruangan ini adalah tempat suci, marilah ikut aku untuk bertempur di luar. Setelah berkata ia anjot tubuhnya melesat ke luat melalui dinding yang berlubang bulat dan berdisi di lapangan menantikan Biao Hoat Sinni. Gansunio melihat kepandainya Hwes Hiyo itu tertegun karenanya. Suhu, ulutnya nyeletuk. Hwes Hiyo itu telah menggunakan tenaga gaib mengkerutkan tulang untuk menerobos lubang dinding tadi. Betul-betul mengagumkan. Dia sebenarnya ada berkedudukan apa di kulir nagamas. Pantas Boyangko mendapatkan luka dikeroyok mereka dan Lichongbun dirubuhkan, diculik bersama pedangnya. Hwes Hiyo di perbatasan memang lihai. Biao Hoat Sinni tertawa mendengar bicaranya Gansunio. Pada masa dahulu, ia kata. Semua Hwes Hiyo sih hek kalau metan tahu, pasti mengenakan baju kuning. Tapi kalau mau memberdakan tingkat derajat dalam partainya, yang berbaju kuning paling tinggi, baju merah kedua dan paling rendah yang berbaju abu-abu. Hwes Hiyo yang barusan menggunakan ilmu mengkeretkan tulang-tulang tentu adalah salah satu dari empat hut dalam kuil naga emas. Ia mengajak kita bertempur tentu ada mempunyai kepandaian silat yang tinggi. Biarlah dia aku yang melayani dan kau boleh melayani si Hwes Hiyo baju merah aku lihat kepandaiannya selisih tak banyak dari kau. Keduanya melesat keluar. Di lapangan sudah menunggu Hwes Hiyo dengan congkaknya. Gansu Nyo tidak sabaran, ketika menghampiri sejauh enam tujuh tindak dari dua Hwes Hiyo tadi, ia telah menunjuk kepat si Hwes Hiyo jubah kuning dan menanya. Hei kau ini bukannya yang dipanggil Chiyo Hut Tuhun? Si Hwes Hiyo jubah kuning tak menjawab, kawannya yang mewakili menjawab. Hut ada di gunung lengsan, kau tidak boleh sembarangan menemuinya. Benar-benar kau lucu. Tadi di dalam ruangan kita sudah bergebrak sebentar, nah kini aku meminta pelajaran lebih jauh. Kalau kau dapat menangkan sepasang senjataku ini, aku akan antar kau ke lengsan, ia berkata sambil menunjukkan sepasang senjatanya berbentuk pentungan lonjong dan bergigi macam gergaji. Gansu Nyo juga tidak banyak. Rewalia juga menghunus pedangnya untuk melayani musuhnya yang sombong itu. Mereka bertempur ramai sekali, suara beradunya senjata membuat semangat berkelahinya masing-masing pihak terbangun. Hwes Hiyo jubah merah bernama Lijen, salah satu dati 13 Hwes Hiyo kosen dan dalam naga emas barisan huruf Lidia boleh dikatakan yang terpandai ilmu silatnya. Tapi menghasapi Gansu Nyo yang melayaninya dengan lincah dan berat tekanannya membuat si Hwes Hiyo jubah merah menjadi kaget juga. Ia tek menyangka Nona secantik itu yang usianya ditaksir baru 30 tahun ada mempunyai kepandain yang tinggi. Maka ia tak berani unjuk kesombongan lagi, ia melayani si Nona dengan berhati-hati. Satu kali ia mengerahkan seluruh tenaganya dipusatkan pada senjatanya dan menyerang dengan dasyat. Gansu Nyo tidak berkelit dari serangan itu. Dengan gaya serangan wanita penenun gerakan alat tenun, pedangnya menusuk di antara sepasang senjata musuh. Lijen kaget dan mundur beberapa tindak. Ia tak kira serangannya dengan gaya serangan Nona cantik menutup pintu dapat dipunahkan dengan mudah oleh Gansu Nyo. Ia paling mahir dengan ilmu serangan itu. Kalau ia berhasil, pedang musuh akan tergencet di antara sepadang senjatanya. Sekali ia menggetarkan senjatanya itu dengan tenaga dalam, kalau tidak pedang musuh patah, sedikitnya akan terlepas dari cekalannya karena tak tahan dengan pengaruh getarannya tadi. Ia tak menyangka Gansu Nyo akan memunahkan serangannya dengan mengirim tusukan di antara dua senjatanya yang hendak menggemcet pedang. Coba ia tak trik mundur serangannya. Niscaya ia akan disate oleh pedangnya si Nona. Gansu Nyo melihat musuhnya mundur ia merangsek dan mengirim pula beberapa tusukan yang berbahaya. Tapi Lijen juga bukan orang lemah. Ia putar sepasang senjatanya untuk menyempok pergi pulang pedang si Nona yang saban-saban hendak mengarah jalan darahnya yang berbahaya. Lijen perlahan-lahan jadi kesal karena semua serangnya tak menemukan sasarannya, malah ia jadi terdesak oleh si Nona. Satu kali ia dapat kesempatan untuk membentur pedangnya si Nona hingga patah, tapi mendadak dirasakan bahunya kesemutan dan ia tak dapat menggunakan senjatanya lagi. Ternyata sepintas lalu tangannya Gansu Nyo yang liai dapat menotok jalan darahnya di bahu si Hwasyo. Selanjutnya si Nona telah membuka kelima jarinya hendak menyengkram dadanya musuh sehingga si Hwasyo sudah ketakutan tak bisa menghindarkan diri dari bahaya itu. Terpaksa ia memejamkan matanya menanti kematiannya, tapi rupanya Gansu Nyo tak mau mencari musuh maka ia tarik kembali tangannya. Sembari tertawa dingin berkata, HMM, karena aku ingat kau muridnya Seng Buddha maka aku tak mau ambil jiwamu. Tapi ingat, jikalau dalam perjalanan kami selanjutnya, kau coba mencari-cari seteru lagi, jangan susahkan. Kalau kami tak dapat memberi ampun lagi kepadamu. Lijen Hwasyo bukan main malunya, tapi ia sudah tidak punya nyali untuk melawan si Nona. Kejadian ini dapat disaksikan oleh si Hwasyo Jubah Kunging tapi ia tak datang membantu kawannya. Ia maju setindak menghadapi Gansu Nyo dan berkata setelah bergelap tertawa. Yah, Nona sudah tidak mau mengambil jiwanya Hwasyo dari kuil naga emas, aku di sini mengucapkan banyak terima kasih. Ia sambil menjura memberi hormat. Justru saat itu si Nona baru saja memasukkan pedangnya dalam sarungnya. Ia tidak menjuranya si Hwasyo itu ada mengandung serangan yang tak kelihatan. Tahu bahwa tenaga si Hwasyo ada sangat dasyat, kalau ia menyambuti dengan kekerasan juga tidak akan menguntungkan baginya, maka ia berkelit sedikit ke samping hingga serangan dasyat si Hwasyo Jubah Kunging telah mengenai tempat kosong. Hahaha, betul-betul murid Lam Hei sangat libai si Hwasyo Jubah Kunging tertawa memuji setelah menyaksikan serangannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sampai di sini saja kit berkenalan, lain kali kita dapat bertemu lagi, sambil berkata ia menarik Lijen Hwasyo lalu berjalan menuju belakang kuil. Gan Sunio panas batinya, seketika itu ia hendak mengejar pad kepala gundul itu tapi Biao Hoat Sini mencegah. Sunio, biarkan mereka berlalu, apakah takut kau mendapat gangguan mereka lagi? Gan Sunio urungkan mengejarnya. Ia berpaling kepada Suhaunya sambil tertawa berkata, aku kira semua Hwasyo dari kuil naga emas lihai-lihai. Tidak taunya ada sama saja dengan itu libu Taisu yang menjadi tetamu seleng CE. Tapi itu Hwasyo Jubah Kunging ada mempunyai kepandayan yang berarti juga, apa Suhu tahu siapa dia? Menurut kabar, yang menjadi ketua kuil naga emas ada empat hut ialah P.I., Cui, Cio dan I.E. Kebiasaan kalau bicara didahului oleh tertawa yang terus-menerus. Mungkin Hwasyo Jubah Kuning tadi adalah Cio Hut atau W.E. Hut, memang ilmu silatnya amat tinggi. Sebaiknya kau pakai baju kulit ikan yang aku berikan padamu. Perlu untuk menjaga kemungkinan yang tidak enak. Suhu, baju itu benar-benar amat tampuh. Pada waktu aku bertempur di markasnya seleng CE sudah menolong aku menghindarkan aku dari senjata gelapnya. Si Kala Jengking Fokun Pengi ala air beracun yang disemburkan dari ujung pedang. Maka sejak kita meninggalkan kuil aku terus memakainya. Suhu jangan khawatir. Seng Guru unjuk senyumannya sambil langguk-anggukan kepalanya. Ya memang kita tidak berniat membuat celaka orang katanya, tapi harus kita waspada dalam pernalanan kita ini. Kita sudah menempuh perjalanan ribuan li jauhnya, tempat-tempat yang kita lewati semua ada asing bagi kita. Harus kita menjaga diri, coba saja pikir, belum masuk ke si Hek sudah banyak mendapat halangan di perjalanan. Kita masih belum bertemu dengan Bu Ju dan Ceng Leng. Apakah mereka sudah masuk ke si Hek atau belum, merupakan pertanyaan. Ada kemungkinan mereka telah bertemu dengan empat hut dari kuil naga emas. Gansunio yang diajak bicara tidak bisa memberi jawaban apa-apa karena pikirannya telah melayang pada kekasnya yang sampai saat itu masih belum dijumpainya. Pikirku, lebih baik kita langsung saja menuju kuil naga emas dan menerangkan di sana bahwa tujuan kedatangan kita hendak meminta pulang pedangnya Tai Hon Sin Ni dan kebebasan Li Chong Bun. Kalau mereka mau membalas dendam, boleh ditujukan kepada kita. Sebab kitalah yang lebih tepat bertanggung jawab untuk urusannya suci, demikian Biao Ho Atsin Ni melanjutkan bicaranya. Gansunio pikir, urusan lebih cepat diselesaikan memang ada lebih baik menemui. Bu Ju To Ato adalah soal yang kedua, yang penting harus ketemu dengan Ceng Leng Chin Jin yang merawat Boyang Keng. Pikirnya kalau dapat lekas-lekas menyelesaikan urusan pedang di Nanli Chong Bun ia akan terus ke Gunung Bektian San untuk menemui jantung hatinya. Berdua lalu meninggalkan kuil itu melanjutkan perjalanannya. Ketika hari sudah mulai malam, mereka sampai di sebuah desa kecil di bawahnya kaki gunung. Mereka tak bisa dapat tempat menginap karena semua rumah penginapan sudah penuh. Diam-diam Biao Ho Atsin Ni merasa heran. Desa yang sekecil itu tidak boleh jadi penuh dengan tetamu kalau bukannya orang-orangnya kuil naga emas yang telah mencari gara-gara membuat susah kepada mereka. Biarlah tidak dapat tempat menginap ia dengan muridnya boleh mencari suatu tempat di pegunungan untuk beristirahat bersemedi. Mereka telah meneruskan perjalanan ke gunung di mana mereka menemukan sebuah pohon besar dan di atas pohon itu mereka telah beristirahat. Tidak jauh dari situ ada sebuah kuil, seorang Hwasyio tampak keluar membawa kentongan meronda. Sambil membunyikan kentongan tangannya Hwasyio itu mendekati pohon besar di mana guru dan murid itu pada beristirahat. Mereka tidak mempedulikan kepada Hwasyio itu, sebaliknya si Hwasyio itu juga tidak mengambil pusing. Cuma ketika si Hwasyio itu melewati pohon, ia telah mengeluarkan kata-kata menyindir. Tiba-tiba di satu jalan tikungan adat terdengar pula kentongan meronda. Kali ini bunyinya kentongan itu nyaring benar. Terima kasih telah menonton!